selamat menikmati min 2, y sama dengan 4 nilai dari harga mutlak 2x ditambah harga mutlak xy dikurangi harga mutlak 2y adalah berapa tinggal kita substitusi saja x nya kita ganti min 2 begini y nya kita ganti 4 begini nah 2x min 2 min 4 harga mutlak ya kemudian ditambah harga mutlak dari min 8 dikurangi 8 nah harga mutlak dari min 4 itu 4 positif kemudian harga mutlak dari min 8 itu 8 positif min di luar harga mutlak tetap min kemudian harga mutlak dari 8 itu tetap 8 min tetap min ya yang ini karena tandanya di luar harga mutlak beda dengan min 8 ini atau negatif 8 ini oke 8 kurangi 8 0 berarti 4 jawabannya yang D soal nomor 2 himpunan nilai x bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak dari 3x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 2 x sama dengan berapa adalah berapa bilangan bulatnya ya caranya untuk soal yang 2 ruas harga mutlak begini atau yang sejenis ini baik kurang dari kurang dari sama dengan atau lebih besar atau lebih dari lebih dari sama dengan itu langkah biasanya yang dilakukan itu mengkuadratkan kedua ruas nah dikuadratkan kedua ruas kemudian yang luas kanan pindah ke ruas kiri nah sekarang sudah berubah menjadi tidak kuat tidak harga mutlak lagi kenapa karena kuadrat karena kuadrat kalau kuadrat itu pasti positif juga harga mutlak juga pasti positif kuadrat juga pasti positif gini nah kalau sampai sini jangan dikuadratkan kita menggunakan prinsip ini x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y ini dikalikan dengan x min y nah kita menggunakan prinsip ini berarti dari sini 3x min 4 plus katakan ini yang atau kalau saya ganti begini ya a plus b a min b berarti ini a sini b berarti ini kalau a plus b berarti 3x min 4 plus 6 min 2 x kemudian a min b nya 3x min 4 dikurangi ini kita kurung biar tidak salah tanda 6 min 2 x nah kurang dari sama dengan 0 3x min 2 x itu x kemudian min 4 plus 6 itu plus 2 kemudian yang ini 3x min min 2 x jadinya 5x min 4 min 6 min 10 kurang dari sama dengan 0 nah dari sini kita bikin pembuat 0 pembuat 0 dari pertidak samaan ini adalah x plus 2 sama dengan 0 atau 5x min 10 sama dengan 0 jadi ini x sama dengan min 2 ini x sama dengan 10 x 5 2 nah lalu kita bikin garis bilangan min 2 disini 2 kemudian kita cek tanda misalkan 0 nya di tengah ini selain min 2 sama 2 ya misalkan kita ngecek angka 0 detailnya ini ada di video saya yang lain tentang menentukan tanda pada bertidak sama positif atau negatif 0 min 2 0 plus 2 2 kemudian 5 kali 0 0 0 min 10 min 10 2 kali min 10 min 20 jadi yang 0 tandanya min kanan kirinya berarti sini plus ini juga plus yang kurang dari 0 negatif berarti sini nah jadi kalau penyelesaiannya berarti x ini di kirinya itu min 2 di kanannya adalah 2 eh kemudian yang ditanyakan adalah bilangan bulatnya jadi kalau bilangan bulat yang lebih sininya itu min 2 berarti ikut karena ada sama dengan kemudian min 1 0 1 2 jawabannya yang E nah caranya seperti itu soal berikutnya ini SPLTV ya sistem personal linear 3 variable atau kalau misalkan nanti hajarin cara yang lainnya cara pertama kita selesaikan biasa ya misalkan ini persamaan 1 2 3 1 sama 2 ini kita eliminasi substitusi 3 3x min 2 y sama dengan min 11 lalu ini y min 3 z sama dengan min 11 juga saya menggelangkan y ini saya kalikan 1 ini saya kalikan 2 kali 1 berarti tetap 3x min 2 y sama dengan min 11 kali 2 2y min 6z sama dengan min 22 ini karena tandanya berbeda ini min 2 ini plus 2 maka saya jumlah kalau tandanya sama sama-sama negatif atau sama-sama positif dikurangi yang ini 3x kemudian 0 ditambah min 6z min 6z sama dengan min 33 karena sama-sama bisa dibagi 3 maka ini saya bagi 3 sehingga menjadi x min 2z sama dengan min 11 kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga ini 2x min z saya tulis disini 2x min z sama dengan min 13 yang ini saya kalikan 2 berarti 2x min 4z sama dengan min 22 saya kurangi karena tandanya sama positifnya kalau ini saya tambah karena tandanya beda satunya min 2 ini 2 sekarang sama-sama positif 2x dikurangi 2x habis min z min min 4z berarti 3z positif lalu min 11 min min jadi plus plus 22 berarti berarti min 13 min 13 ini soalnya kemudian berarti ini berapa ini 9 ya 22 dikurangi 13 sama kayak gitu berarti 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 z sama dengan 9 bagi 3 3 oh jawabannya ada 2 d sama e kita cari lagi berarti sini x min 2 kali 3 itu 6 sama dengan min 11 x sama dengan min 11 plus 6 itu min 5 x nya min 5 berarti yang e nah sudah ketemu atau misalkan kita langsung mencari y nya juga juga boleh y min 3 kali z min 9 sama dengan min 11 y sama dengan min 2 jawabannya yang e himpunannya x nya min 5 min 2 3 jawabannya yang e caranya seperti atau kita misalkan ini x y z kita cek satu persatu juga boleh misalkan untuk 3x min 2 y sama dengan min 11 yang poin a 3 kali 3 yang a 3 kali 3 9 min 2 kali min 2 plus 4 apakah sama dengan min 11 bukan yang b 3x berarti 3 kali 3 9 kemudian min 2 kali min 5 plus 10 apakah sama dengan min 11 bukan bukan juga yang C ini caranya kalau misalkan kita tidak mengerjakan soal ini seperti ini eliminasi kita cukup cek titiknya oke kemudian ini 2 sama 3 3 3 kali 2 6 min 2 kali 3 min 6 apakah sama dengan min 11 bukan juga yang D 3 kali min 2 min 6 min 2 kali min 5 plus 10 juga bukan nah yang E ini 3 kali min 5 min 15 kemudian min 2 kali min 2 plus 4 min 11 ya jawabannya yang E jadi ada 2 cara bisa kita kerjakan dengan ini kerjakan biasa eliminasi substitusi atau kita cek titik itu misalkan yang ditanyakan adalah X nya berapa Y nya berapa Z nya berapa kalau misalkan X plus Y plus Z berapa nah kalau yang seperti ini berarti kita harus mencari dengan cara eliminasi substitusi soal berikutnya komposisi fungsi GoFx GoFx itu sama dengan G F X G Fx nya itu 3X min 1 kita substitusikan ke fungsi G disitu Gx nya 2X kuadrat min 3 ilustrasi nya kalau GA berarti 2A kuadrat min 3 kalau GM 2M kuadrat min 3 kalau G 3X min 1 berarti 3X min 1 kuadrat min 3 ini ilustrasi nya berarti ini 2 kali nah ini yang ini menjadi 9X kuadrat min 6X plus 1 nah ini misalkan bingung menggunakan prinsip ini A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat atau kalau bingung lagi ya dikalikan manual begini 3X kali 3X 9X kuadrat 3X kali min 1 min 3X min 1 kali 3X min 3X min 1 kali min 1 plus 1 sehingga menjadi 9X kuadrat min 6X plus 1 ini kita kalikan berarti 18X kuadrat min 12X plus 2 min 3 18X kuadrat min 12X min 1 jawabannya yang E 18X kuadrat min 12X min 1 nomor 5 ini inverse untuk pecahan itu paling mudah kalau fungsinya AX plus B per CX plus D begini inverse nya itu langsung kita tuker ini min DX plus B becah tetap kemudian ini CX min A kalau soalnya itu 3X min 4 2X plus 5 maka ini tinggal ditukar 5 sama 3 nya inverse nya adalah 5 menjadi min 5X min 4 kemudian ini 3 nya jadi min 3 min 5X min 4 2X min 3 jawabannya yang E sehingga dipilihan ganda tidak ada kok tidak ada caranya dikalikan min 1 dikalikan min 1 per min 1 atau dikalikan 1 ya sama yang atas menjadi 5X plus 4 yang bawah menjadi min 2 X plus 3 seperti ini kalau misalkan dibilang ganda tidak ada tapi kalau sudah ada ya sudah jawabannya adalah E jadi inverse yang paling mudah memang inverse bentuk pecahan ini tinggal tukar tempat saja D sama A dinegatifkan soal berikutnya nah ini trigonometri ilustrasinya disini ada gedung misalkan ada gedung ini ya kemudian ada ngamati tinggi gedung dari jarak jarak 114 meter ini jaraknya dari sini ke sini itu 114 meter sudut yang dilihat itu sudutnya adalah 30 derajat mengabaikan tinggi pengamat oke kita tidak miraukan jadi sama kayak begini berarti kalau segitiga nah ini 114 ini 30 derajat kita mencari tinggi gedung ini misalkan ini X kita cari nah ini menggunakan prinsip apa kalau sin sin demi sini itu ini depan ini depan ini yang miring kemudian ini yang samping kalau misalkan kita sin demi maka atau menggunakan sin maka kita tidak menemukan X karena yang diketahui itu yang samping kalau kos semi kita ketemu yang miring tapi kalau tan tan desa depan bersamping berarti pas tangan 30 itu sama dengan depannya X persampingnya 114 tangan 30 itu seperti akar 3 ini harus hafal ya kalau tangan 60 itu tangan 30 seperti akar 3 kalau tangan 60 itu akar 3 tangan 45 itu 1 tinggal ketik kalikan berarti 114 akar 3 ini ya per 3 itu sama dengan X 114 kita bagi 3 11 bagi 3 itu 3 9 24 24 itu bagi 3 8 38 akar 3 X 38 akar 3 yang B udah ya ini oke jadi caranya seperti itu nomor 7 perusahaan pengiriman barang punya 2 jenis mobil jenis mobil 1 dan 2 mobil jenis 1 daya muatnya 12 misalkan mobil 1 itu kita lembangkan X mobil eh mobil 2 kita lembangkan Y mobil jenis 1 daya muatnya 12 meter kubik mobil jenis 2 12 36 meter kubik order tiap bulan rata-rata mencapai lebih dari 7200 berarti 12 X ditambah 36 Y lebih dari 7200 kita bagi 12 berarti ini 3 Y berarti ini 72 bagi 12 itu 6 berarti 600 X plus 3 Y lebih dari 600 berarti yang A atau B selanjutnya order tiap bulan rata-rata mencapai sedangkan biaya per pengiriman untuk mobil jenis 1 400 ribu 400 ribu X kemudian mobil jenis 2 600 ribu Y dari biaya yang telah ditetapkan tersebut mendapatkan rata-rata seburuan tidak kurang kalau tidak kurang berarti lebih dari tidak kurang lebih dari sama dengan 200 juta model matematikanya kita bagi 0 nya ada 5 kita hilangkan 0 5 begini lalu bagi 2 2 X 3 Y bagi 2 berarti 1000 berarti jawabannya adalah yang A X plus 3 Y lebih dari sama dengan 600 2 X plus 3 Y lebih besar sama dengan 1000 X lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 mudah ini seperti itu saja nomor 8 seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan mudahkan beropak pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilo pisangnya 6.000 per kilo modal yang tersedia 1.200.000 misalkan mangga eh ya mangga mangga itu X pisang itu misalkan Y berarti 8.000 X ditambah 6.000 Y itu kurang dari sama dengan 1.200.000 karena maksimumnya 1.200.000 maka ini kurang dari sama dengan 1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak berarti X plus Y itu kurang dari sama dengan 180 kilogram nah begini jika harga jual mangga per kilogramnya 9.200 tadi belinya 8.000 berarti untungnya 1.200 untuk mangga X kalau pisangnya 6.000 7.000 berarti untungnya 1.000 Y nah ini fungsi optimumnya Z sama dengan 1.200 X plus 1.000 Y kita mencari laba maksimum nah caranya begini ini ini kita buat persamaan linear aja 1.000 bagi 1.000 ya kemudian ini bagi bagi 2 4X berarti dibagi 2 3Y bagi 2 berarti masih 600 ini tak kali 3 berarti 3X saya kali 3 3Y kita buat sama dengan aja kali 3 18 kali 3 5 4 ya 540 ini kita buat sama dengan kita eliminasi substitusi kita kurangi berarti ini X sama dengan 0 6 ya 60 kurangi 54 itu 6 60 berarti X plus Y kan sama dengan 180 X nya itu 60 berarti Y sama dengan 120 nah ini keuntungan maksimumnya disini 1200 dikalikan 60 ditambah 1000 dikali 120 berarti ini 72 ya 12 kali 6 72 berarti 72 yang ini 120 berarti 192 192 jawabannya yang C maksimumnya adalah 192 berikutnya matrik sekarang soal nomor 9 persamaan matrik ini ya A B C ada kemudian A tambah B dikurangi C itu 85 X min X min 4 kemudian nilai X plus 2 X Y plus Y A plus B min C sama dengan ini dia 85 X min X min 4 A nya adalah 3 Y 5 min 1 B nya itu X 5 min 3 6 dikurangi C nya yaitu min 3 min 1 Y 9 8 5 X min X min 4 misalkan kita ambil yang ini kiri atas 3 ini 3 plus X min min 3 ini sama dengan 8 ketemu X nya ini 3 ditambah 3 itu 6 berarti X sama dengan 2 ketemu X sama dengan 2 lalu Y nya itu kita ambil yang sebelah mana nah kiri aja kiri bawah 5 ini berarti 5 ini plus min 3 min Y sama dengan min X 5 plus min itu berarti min min X berarti min 2 min Y saya pindah ke sini jadi Y kemudian 5 min 3 itu 2 min 2 ke kanan jadi plus 2 nanti 4 Y sama dengan 4 X sama dengan 2 pertanyaan adalah X plus 2 Y plus Y 2 plus 2 kali 2 kali 4 plus 4 2 ditambah 16 ditambah 4 22 E oke soal terakhir nomor 10 diketahui matrik A inverse matrik misalkan ini A B C D inverse nya itu sama dengan seper determinan A dikalikan adjoin adjoin nya itu ini D ini A kemudian ini min B ini min C ini namanya adjoin matrik A sama D ditukar tempatnya kemudian B sama C dinegatifkan determinan itu AD min BC AD dikurangi BC itu adalah determinan berarti seper soalnya saya tulis saya tulis disini A sama dengan 4534 seper dead berarti 4 dikali 4 dikurangi BC nya 5 kali 3 kalikan adjoin nya disini oh ditukar sama ya ini jalan nakanya sama sama 4 16 dikurangi 15 1 berarti tetap ini ya nah berarti jawabannya 4 min 5 min 3 4 4 min 5 min 34 yang C ini 4 min 5 min 3 4 oke demikian pembahasan soal USP atau ujian satuan pendidikan untuk bagian yang pertama yaitu soal nomor 1 sampai nomor 10 untuk soal berikutnya nomor berikutnya ada di video yang lain jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin terima terima terima